Intro Shalom Jemaah Tuhan Ketika ada kami istri Di malam kita berada saat ini Kita percaya bahwa Kita dalam keadaan yang baik Karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita Semua kita akan naikkan setiap ujian kita Mari kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih Sungguh indah yang kau lakukan Sempanjang kehidupan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan Yang kau berikan kamu Ke kehidupan kami Biar terus dalam kehidupan kami Kau membuat terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Kami akan memulai Tuhan Setiap ujian kami Kirinya berkenan di hatimu Jadi dupa yang berdoa Menyenangkan hati Tuhan Terima kasih Tuhan Lagi dalam nama Tuhan Yesus Hamdi ya Amin Sungguh indah yang kau lakukan Lalu sepanjang kehidupan kami Tuhan Sungguh besar pengorbananmu Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Kemana kau dapat pergi Menjauhi rohmu yang suci kau sahabat Dan kau dekat Dan kau dekat Bagaimana seluruh pengendiranku Tidak bisa membalas kesetiaanmu Terima kasih Tuhan Yesus Pengorbananmu Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku Tak terselahin bagimu Sungguh indah Kamenakah aku dapat pergi menjauh hidupmu yang suci Kau sahabat yang kau dekat Bahkan seluruh pengabdihanku Tak bisa membalas kesekian Ambul sungguh mulia Dan berharga Sungguh besar Pengkodaranmu bagiku Berlangu dalam untuk dimengerti Sungguh indah Sungguh indah Yang kau pikirkan tentangku Tak terselahin bagiku Tak terselahin bagiku Sungguh indah Terlalu dalam Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah yang kau bikinkan tentangku Tak bersahami bagiku, sungguh indah Sungguh besar pengorbananmu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah yang kau bikinkan tentangku Tak bersahami bagiku Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Terima kasih 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 Misalnya saja kalau si A, kalau bekerja sendiri dapat menghasilkan produk seberat misalnya saja 10 buah atau 10 kilogram saja. Ya karena tadi kita bekerja berat 10 kilogram. Kemudian si B kalau bekerja sendiri-sendiri dia akan bisa menghasilkan 15 kilogram. Kalau si C kalau bergerak sendiri-sendiri, bekerja sendiri-sendiri mampu menghasilkan 20 kilogram. Nah kalau dijumlahkan ABC ini secara sendiri-sendiri 10 tambah 15 tambah 20 itu adalah 45 kilogram. Nah kalau si A, si B, dan si C ini tidak bekerja sendiri-sendiri tapi bekerja secara sinergi, secara tim, maka hasil yang akan didapatkan oleh tim ini itu akan lebih besar dari 45 kilo. Itu maksudnya. Lebih besar dari kalau mereka bekerja sendiri-sendiri dijumlahkan. Nah itu kekuatan sebuah tim bisa menghasilkan hasil yang lebih besar dari 45 kilo. Mungkin bisa 60 kilo, bisa 70 kilo. Yang penting tidak sama dengan penyebelan sendiri-sendiri. Itu kekuatan sebuah tim. Kemudian apa yang harus kita ketahui tentang tim work yang ketujuh. Ini ada tentang tim work yang ketujuh yang perlu diketahui. Secara sendiri-sendiri, kita masing-masing adalah satu tetes air. Tetapi secara bersama-sama dalam tim work, kita adalah sebuah lautan. Jadi kalau dipandang secara sendiri-sendiri, masing-masing dari kita seperti satu tetes air. Tetapi secara bersama-sama dalam sebuah tim, kita adalah sebuah lautan. Tentu punya kekuatan yang lebih dasyat. Nah ternyata di Alkitab, bagaimana bekerja secara tim itu banyak sekali contohnya. Saya akan berikan tiga contoh saja. Bahwa Alkitab sangat mendukung kerja tim. Jadi kerja di dalam tim work. Misalnya, Yesus ketika melayani selama tiga setengah tahun di bumi, dia membentuk tim work dengan dua belas orang murid. Nehemiah waktu membangun tembok kota Yerusalem, dia juga membentuk tim work tidak bekerja sendiri. Sehingga tembok itu berhasil diselesaikan dalam waktu lima puluh dua hari. Kemudian Rasul Paulus juga membentuk tim work ketika dia harus mengabarkan Injil bersama dengan Barnabas, bersama dengan Priscila, Aquila, Gayus, Aristarchus, dan lain-lain. Jadi ternyata Alkitab itu memang menyarankan kerja tim. Kerja sebagai sebuah tim work. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dalam kesatuan tim itu apa sih kesatuan tim. Unity is not uniformity. It's not being born. It's not unlimited. But unity is cooperation in one body of Christ. Jadi, saudara, perhatikan baik-baik di sini. Apa yang dimaksud dengan kesatuan itu sebenarnya, itu adalah kerjasama dalam satu tubuh Kristus. Itu maksudnya. Bukan keseragaman, bukan hanya sekedar terikat satu sama lain. Ya, bukan seperti paduan suara. Bukan, saudara. Tetapi, dalam keberagaman ada satu kerjasama dalam satu tubuh Kristus. Misalnya tugas tangan berbeda dengan tugas kaki. Tugas kaki berbeda dengan tugas mulut. Tugas mulut berbeda dengan tugas hidung. Tugas hidung berbeda dengan tugas telinga. Tapi mereka bersama-sama. Ya. Jadi, mereka bersama-sama, mereka bekerja di dalam satu tubuh Kristus dengan tugasnya masing-masing. Itulah yang dikatakan kesatuan dalam tim. Seperti itu. Jadi, kesatuan sebagai tubuh Kristus. Itu yang dimaksudkan. Apa keuntungan kalau kita ini memiliki kesatuan tim? Yang pertama, kita akan mendapatkan atau menikmati kebaikan, keindahan, berkat, dan kehidupan. Jadi, keuntungan pertama, kalau kita memiliki kesatuan tim, kita akan menikmati kebaikan, keindahan, berkat, dan kehidupan. Mari kita baca Masmur, pasal yang pertama, 133, ayat 1-3. Masmur 133, ayat 1-3. Nyanyian jirah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya, berarti kebaikan dan keindahan. Apabila saudara diam bersama dengan rukun dalam kesatuan. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi, kalau ada kesatuan di situ, Tuhan memerintahkan berkat. Jadi, kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Lalu, kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan cuma berkat, tetapi kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi, kalau kita memiliki kesatuan tim, kita akan menikmati kebaikan, keindahan, berkat Tuhan, dan kehidupan untuk selama-lamanya. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, kalau kita memiliki kesatuan tim adalah kita akan memiliki kekuatan. Pengkorba 4 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Jadi, perhatikan, semakin banyak orang berkumpul, bersatu dalam tim, maka makin kuat orang itu. Sehingga kalau dua orang dapat dikalahkan, atau kalau di sini dikatakan kalau satu orang dapat dikalahkan, dua orang bisa bertahan. Kalau dua orang dapat dikalahkan, tiga orang bisa bertahan. Jadi, semakin ada kesatuan tim, semakin kuat. Bahkan digambarkan tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Mungkin satu lembar gampang sekali untuk diputuskan. Dua lembar mungkin masih bisa diputuskan. Tali tiga lembar mungkin sudah sulit untuk diputuskan. Jadi, kesatuan tim itu akan memberi kekuatan. Nah, keuntungan yang ketiga yang terakhir, kesatuan tim itu akan membawa keberhasilan. Kesatuan tim membawa keberhasilan. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Kita akan membaca kejadian 11 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan demikian. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, ketika mereka bersatu, maka Tuhan mengatakan bahwa mulai sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Jadi, kesatuan itu membawa keberhasilan. Tetapi, karena Tuhan tahu tujuan membangun Menara Babel adalah untuk kesombongan, untuk mencari nama. Maka, Tuhan kacaukan kesatuan itu. Sehingga mereka tidak mengerti satu sama lain dan akhirnya Menara Babel tidak jadi terbangun sampai selesai. Nah, karena Tuhan tahu kuncinya kesatuan, maka dia kacaukan kesatuan. Tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Tidak mengerti berkomunikasi satu sama lain. Kesatuannya dihancurkan oleh Tuhan dan pekerjaan pembangunan menjadi terbengkalai, tidak bisa diselesaikan. Tetapi, kalau ada kesatuan, Tuhan katakan di sini, ada keberhasilan apapun yang mereka kerjakan. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti ini kekuatan sebuah tim yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, seolah sekalian, kita sudah membahas mengenai teamwork. Supaya dengan demikian, kita mempunyai pengertian dan kesadaran baru bahwa kita tidak bisa berhasil seorang diri. Kita perlu orang lain untuk mendukung kita, untuk bekerja sama dengan kita, untuk mencapai keberhasilan. Dengan kebersamaan, saya percaya kita akan bisa mencapai keberhasilan. Seperti arti kata tim itu sendiri, secara bersama-sama, setiap orang akan mencapai lebih banyak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hambamu sudah menyampaikan kebenaran firmanmu supaya kami sadar bagaimana kekuatan tim itu. Untuk itu supaya kami boleh belajar untuk mulai membangun kerjasama dengan orang lain. Tidak semuanya kami menjadi single factor bekerja seorang diri, tetapi kami memerlukan orang lain untuk bisa berhasil Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memperlaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.